Halo semuanya, bersama saya Joe disini, kembali lagi di channel Mahots dan pada video kali ini kita akan review brand yang sedikit berbeda dari video-video sebelumnya Brand apa ini? Ikuti terus video kali ini Nah, yang ada di depan saya saat ini adalah brand jam tangan yang bernama Muhle Glashute Brand ini merupakan brand yang berasal dari Jerman Jadi, sudah lebih dari satu setengah abad yang lalu Muhle Glashute dikenal memproduksi instrumen pengukur yang begitu akurat termasuk adalah instrumen pengukur waktu atau jam tangan Nah, di tahun 2003 yang lalu Muhle Glashute berhasil melakukan inovasi terhadap komponen movement jam tangan sehingga menghasilkan produk yang akurat dengan durability yang mumpuni bahkan hingga dalam keadaan kondisi paling ekstrim sekalipun Nah, jam tangan Muhle Glashute sudah digunakan oleh Timsar Nasional Jerman atau The German Maritime Search and Rescue Service lebih dari 10 tahun berturut-turut Salah satu jam kebanggaan bagi tim penyelamat tersebut adalah Muhle Glashute M14133KB yang ada di tangan saya saat ini Nah, kenapa sih meskipun teknologi sudah sangat terbaru tapi Timsar membutuhkan jam tangan ini Tim Rescue masih mengatakan bahwa mereka merasa kesulitan menemukan jam tangan yang mendukung aktivitas mereka sebab mereka membutuhkan jam yang mampu bertahan di medan yang paling ekstrim sehingga memungkinkan untuk menghitung kecepatan penerbangan dan navigasi secara tepat Nah, oleh karena itu dengan dedikasi mereka yang sangat besar itulah akhirnya Muhle Glashute mendesain jam tangan yang tangguh namun juga akurat untuk mendukung aktivitas Timsar salah satunya adalah jam tangan yang ada di tangan saya saat ini jam tangan ini dirancang agar mudah dibaca sehingga ukurannya cukup besar yaitu dengan diameter 45mm dengan ketebalan yang dimiliki yaitu hingga 17mm sehingga sudah cukup tebal tentunya untuk memudahkan diferensiasi antara kedua fungsi waktu tombol kronograf jarum detik dan beberapa bagian lainnya diberikan warna oranye yang menyala kalian bisa lihat pada bagian dialnya warna yang tipikal yang digunakan sebagai pertanda dari SAR ini juga digunakan untuk menyoroti skala 10 detik terpenting bagi rescuer yang terdapat di antara angka 12 hingga angka 2 kita bisa lihat pada markernya yaitu berwarna oranye sehingga akan membantu pengukuran waktu dan perkiraan kecepatan yang dibutuhkan oleh Tim Rescue nah jam tangan ini bukan tanpa alasan meletakkan tombol crown dan pusher di sebelah sisi kiri dari jam tangan ini yang dimana biasanya pusher atau crown yang berada di sisi kiri dari jam tangan biasanya diperuntukkan untuk mereka yang biasa menggunakan jam tangan di pergelangan lengan kanan tapi ini difungsikan agar tidak membatasi gerakan dari tangan pemakai sehingga terasa lebih bebas tombol pusher yang berada di angka 8 membuatnya lebih mudah dioperasikan dengan ibu jari dan ukurannya yang besar membuatnya dapat dirasakan melalui sarung tangan pilot sekalipun nah semua fitur ini menjadikan jam tangan ini sebagai jam tangan pilot yang ideal yang digunakan terutama bagi pilot penyelamat atau pilot dari Tim Rescue sendiri untuk spesifikasi lainnya jam tangan ini didukung dengan water resistance hingga 100 meter lalu untuk kacanya disini menggunakan sapphire crystal glass dengan anti-reflective coating kemudian disini untuk strapnya menggunakan strap rubber sehingga tentunya akan jauh lebih fleksibel digunakan dalam keadaan kondisi apapun meskipun menurut saya strapnya disini cukup kaku sekali untuk ukuran laknya yaitu 21mm juga didukung dengan tampilan date di sebelah penunjuk angka 7nya disini lalu memiliki 3 sub-dial yaitu ada second hand di sebelah penunjuk angka 3 lalu di bawah penunjuk angka 12nya merupakan penunjuk timer countdown 12 jamnya lalu ada sub-dial minute yaitu hingga 30 menit kemudian untuk movementnya jam tangan ini menggunakan movement yang bernama automatic movement MU9413 dengan power reserve yang mampu bertahan hingga 48 jam atau hingga 2 hari untuk kalian tertarik dengan jam tangan ini nantikan kehadirannya di jamtangan.com pastikan kalian pantengin terus websitenya karena jam tangan ini baru saja masuk ke mahwatch pastikan kalian like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan update informasi mengenai jam tangan terima kasih